Intro Oke saya lanjutkan di pembahasan game maker tutorial dasar Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat menu Anggap saja game saya ini sudah siap untuk publish Dan saya membutuhkan tampilan awal Jadi jika saya klik disini maka saya langsung akan tampil semacam ini Dan saya tidak menginginkan hal ini terjadi Saya menginginkan menu dulu yang tampil Oke dan disini saya menggunakan project ini Saya duplicate Karena di project saya sudah mempunyai Ini dan Silahkan diperhatikan jika Jika saya menambahkan biru disini Di objek ini saya menambahkan biru Lalu Jika saya start Dia akan berada di Album game Maka Saya disini Oke saya Saya kontrol untuk menghilangkan ini Untuk menghilangkan objek dan Saya disini akan Memberikan nama baru dan Oke disini adalah Game Oke game Saya memberikan game Game bola mungkin semacam itu Oke Namanya adalah game bola Dan Saya klik Dan disini Saya akan mengganti semua ini Rupanya ada satu perintah disini Clear all Instant from Ini Are you sure? Yes Oke Saya sudah mempunyai Objek yang hilang Dan sekarang disini saya mau mengganti Dan saya mau membuat sprite Baru saya menamakan Tombol main TMP Main Oke Saya memberikan oke Di tombol main Saya edit sprite Saya buat baru Dan mungkin 280 Oke Dan disini Saya klik dua kali Lalu Saya memberikan Oke mungkin semacamnya Lalu tag Dan saya memberikan Merah mungkin Dan disini Biru mungkin Anggap saja biru Dan saya aktifkan tag Saya klik Mainkan Oke Dan saya atur Oke seperti itu Dan Saya Mendesainnya semacam ini Karena ini adalah tutorial dasar Jadi saya tidak terlalu Bagus-bagus disini Oke Dan saya klik Duplicate Dan disini Saya namakan TMP Mati Oke Seperti itu Dan saya edit sprite Klik Klik dua kali Saya memberikan Matikan Oke Dan saya mempunyai matikan disini Dan disini saya juga Saya mempunyai Saya mempunyai Oh Oke disini saya menghapus Langsung saya hilang Hebat ini Oke Semacam ini mungkin Selecting region Oke Oke semacam ini dan Oke Saya membuat Baru saja Saya memberikan Elip lagi Oke mungkin semacam ini dan Saya ganti Saya ganti warnanya disini Hijau Disini Semacam ini Entah itu warna apa itu Dan saya memberikan tulisan Matikan Oke Anggap saja desain saya bagus Hahaha Oke Setelah itu saya klik ini dan Saya klik ini dan Oke Saya klik oke Saya mau menunjukkan disini bagaimana kita membuat Menu Dan di object Saya memberikan create object Dan disini saya namakan Tmb Menu Ah Tmb Main Oke Saya klik oke Lalu saya membuat lagi Create object Dan Tmb Mati Oke Dan saya memilih Tmb mati Dan Tadi saya memilih Tmb Main Oke seperti itu Dan Saya klik oke Saya klik oke Lalu Di tampilan saya Saya membuat mungkin Background Background Saya memberikan mungkin warna Hitam Dan Saya menuju ke object Lalu saya pilih Tombol main Klik Dan Saya pilih Tombol mati Klik Oke Semacam itu Dan Saya mempunyai ini Saya pindah Posisinya Semacam ini Dan ada tulisan Mainkan dan matikan Mungkin semacam ini Dan jika saya Klik Saya sudah mempunyai Ini Matikan Mainkan dan matikan Oke Dan Saya membutuhkan perintah Seperti tutorial sebelumnya Saya memberikan perintah Di Tombol main Saya klik dua kali Lalu saya memberikan Add event Dan disini adalah Mouse 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 apa Mouse Left Press it Oke Dan di mouse Left Press it Saya Memberikan 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 Perintah Memberikan Perintah Ah Perintah yang mana ya Oke Next room Saya memberikan Perintah Next room Dan disini Jika Anda pilih Disini ada Interlace Shift Atau banyak lagi Dan saya memakai Fade out And Fade in Dan Jika saya tekan Oke Lalu saya coba Game saya Saya sudah mempunyai ini Dan jika Diklik Oke Keren Dan sekarang Saya memberikan Di Tombol mati Saya memberikan Add Mouse Left Press Dan Oke Sama seperti Kemarin End The game Hanya seperti itu Oke Oke Dan Anda bisa menyimpan Lalu Start The game Matikan Maka akan mati Dan Jika saya Mainkan Maka akan Main Oke Sekian tutorial Pembuatan Menu Dan Kita berjumpa lagi Di materi selanjutnya Sampai jumpa Salam Sampai jumpa